Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda Alea gimana ini kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya jadi yang pertama disini satu lagi bongkar-bongkar belanja jajananya kakak Alea ini tuh stok buat satu bulan ataupun sehabisnya biasanya sih kalau saya belinya segini habisnya itu sekitar satu bulanan lebih nah untuk yang makanan jajanan ini tuh saya, pak suami, kakak Alea dan siapa aja yang mau terus ya itu balik lagi di rumah saya tuh emang jarang banget ada tamu ya soalnya kan saya tuh hidupnya itu di perumahan biasanya kalau hidupnya itu di perumahan kayak gini tuh suka sibuk sendiri-sendiri nah jadi yang makanan jajanan tuh kebanyakan ya saya, pak suami dan juga kakak Alea kalau kakak Alea tetep saya batasin tapi kalau saya sama pak suami yaudah kalau misalkan pengen dimakan aja tapi ya emang saya sama pak suami juga jarang-jarang banget dia makan jajanan kayak gini kalau misalkan lagi pengen aja oke untuk harga-harganya bakal saya sebutin untuk Pocky ini harga satu wadahnya itu Rp20.000 saya kurang tau isinya itu berapa kalau kakak Alea emang suka banget ya sama Pocky apalagi saya ya saya juga suka banget sama Pocky biasanya Pocky itu buat rebutan saya sama kakak Alea nah kalau untuk Bang-Bang ini harganya itu Rp29.000 kalau nggak salah untuk Bang-Bang ini tuh kesukaannya kakak Alea dan juga pak suami nah kemarin waktu saya belanja di toko grocery saya tuh nggak tau kalau misalkan kejo kek itu dari Oreo nah yaudah saya ambil tuh soalnya kan saya cari-cari nggak ada tuh tulisannya Oreo terus saya juga lupa banget nggak searching gitu kan ya nah yaudah asal saya ambil pas saya udah nyampe di rumah saya ngeliat struknya saya baru tau ternyata kejo kek itu dari Oreo sedangkan kan Oreo tuh emang katanya itu di boycott ya mohon ma banget ya teman-teman semua beneran deh saya nggak tau kalau misalkan kejo kek itu dari Oreo oke untuk kejo kek harganya itu sekitar Rp18.000 saya agak lupa-lupa ingat soalnya saya belanjanya itu emang udah agak lumayan lama nah lanjut lagi saya juga beli boiki untuk boiki ini satu wadah tuh harganya juga sama aja sekitar Rp18.000 nah kalau untuk boiki ini tuh kesukanya saya sama pak suami beneran deh ini tuh jadi rembutan banget kalau misalkan saya beli boiki kan emang seenak itu kalau saya lebih suka mie boiki dibandingkan yang lain-lainnya kalau kakak Ale juga kurang suka sama mie boiki ini nah kalau beli mie boiki tuh berasa kayak mengenang masa kecil banget nggak sih apalagi kan tampilannya tuh masih sama banget ya kayak waktu saya masih kecil untuk mie boikinya ini juga sekalian saya guntingin jadi biar nanti kalau mau ngambil tuh gampang ya tinggal ngambil aja nggak ribet harus ngeguntingin lagi oke lanjut saya juga seperti biasa beli momoki untuk momoki ini harganya itu Rp8.500an isinya itu ya kemungkinan Rp20.000 terus saya juga beli nyam-nyam untuk nyam-nyam harganya itu sama aja mungkin sekitar Rp18.000an kayak boiki pokoknya total kemarin waktu saya belanja jajanan kayak gini di toko krosir habisnya itu sekitar Rp150.000an kurang nah untuk stok susu kotaknya kakak alea saya nggak beli soalnya di rumah tuh masih ada insya Allah nyukup banget buat 1 bulan oke lanjut kemarin saya juga beli padimas yang kecil-kecil untuk harga per satu wadahnya itu Rp4.500 isinya itu Rp10 nah saya tuh belinya Rp2 langsung saya buka aja terus saya tatain di wadah kayak gini jadi biar kakak alea kalau mau ngambil gampang ya terus kemarin saya juga beli satu lagi jajan dari walens ataupun nisin nah untuk harganya itu juga sama aja sekitar Rp18.000an nah ini dia jajanannya ini tuh saya suka banget ya sama jajanan ini karena emang enak banget gore terus juga ada asem-asemnya dari rasa blueberry kalau kakak alea tuh kurang suka sama jajanan ini jadi yang makan jajanan ini tuh cuma saya aja pak suami juga sama aja ya kurang suka sama jajanan ini nah karena lemari jajanan udah penuh jadi untuk jajanan yang ini yang warnanya itu ungu saya taruh di sebelah sini Alhamdulillah untuk jajanannya udah full lagi jadi kalau misalkan kakak alea mau makan jajanan yaudah tinggal diambil aja yang penting kakak alea tuh makannya gak dobel-dobel dan untuk ciki-cikian juga tetap aja ya kakak alea saya batasin terus kalau misalkan mau ngebawa sekolah juga kakak alea kan tinggal ngambil aja di tempatnya jadi kan saya gak perlu ya bolak-balik ke warung terus kalau misalkan kakak alea lagi bosan sama jajanan ini biasanya kakak alea juga bawa jajanan pasar oh ya untuk roti alka saya juga beli belinya tuh kalau gak salah 10 ataupun 8 untuk roti alka tuh disini harganya 2 ribuan Masya Allah Alhamdulillah udah penuh lagi mohon maaf yang sebelah sini emang agak berantakan gak apa-apa lah ya soalnya itu tuh emang abrak-abrak kayak buat narujam ataupun yang lain-lainnya oke lanjut untuk dapur kondisinya tuh seperti ini agak lumayan berantakan di bagian wastafel tuh banyak banget ya cuciannya tapi nanti dulu saya nyuci-nya saya gak bakal nyuci dulu soalnya saya tuh udah lapor jadi pengen bikin sarapan terlebih dahulu tadi pagi-pagi di hari Senin saya juga habis belanja mingguan habis belanja mingguan saya langsung bikin sarapan saya lupa banget ya kemarin bilangnya itu habis belanja mingguan saya langsung food prep baru saya tuh bikin sarapan ternyata salah saya tuh bikin sarapan terlebih dahulu baru habis itu saya food prep karena emang posisinya udah lapor banget ya saya sama pak suami itu btw di video kali ini saya bakal ngeliatin sama temen-temen semua keriwuhan saya di dapur tuh kayak gimana jadi keriwuhan saya tuh kayak kinia mondar-mandir kesana kemari biasanya kan saya tuh kalau lagi bikin video sukanya itu saya liatin dari deket ya kameranya nah kali ini bakal saya liatin dari jauh gimana keriwuhan saya tuh kalau misalkan saya nge-videoin waktu saya lagi masak-masak kok dari deket berarti itu tandanya saya tuh lagi gak pake jilbab dan mager banget buat pake jilbab gitu loh makanya saya nge-videoinnya itu emang dari deket oke bikin menu kali ini saya tuh mau bikin pecel aja yang simple terus pagi-pagi tadi saya juga udah masak nasi nah untuk bumbu pecelnya saya pake bumbu pecel instan yang mereknya itu barata karena emang udah gak sabar banget gitu loh makan bumbu pecelnya jadi untuk rasa bumbu pecelnya itu kalau menurut saya pribadi ada manis kuris asin terus juga kayak ada creamy-creamynya gitu cilibun alias sok banget ya bilangnya tuh biasanya sih sebelum saya masak-masak untuk cucian piring yang ada di wastafel selalu saya cuci terlebih dahulu biar nanti wastafelnya tuh gak penuh banget tapi karena kemarin saya udah kelaparan banget jadi untuk cucian piringnya tuh gak saya kerjakan nah untuk ngerjain semua cucian piring tuh nanti habis saya tuh selesai makan ya pokoknya kayak ginilah kalau misalkan saya tuh lagi di dapur beneran mondar mandir kesana kemari pasti temen-temen semua juga sama kan kalau misalkan lagi masak-masak di dapur tuh mondar mandir apalagi kalau semuanya tuh belum disiapin nah untuk bahan makanan yang ada di dalam kulkas tuh contohnya kayak sayur-sayuran bawang-bawangan biasanya saya belinya itu emang setiap satu minggu sekali jadi setiap hari minggu ataupun hari Senin pasti saya tuh udah mulai food prep lagi kalau misalkan semangat saya tuh food prep ya soalnya kan food prep itu emang membutuhkan waktu yang agak lumayan banyak tapi kalau misalkan saya tuh lagi agak lumayan mager kayak kemarin-kemarin baru saya tuh belanjanya setiap hari ataupun setiap tiga hari sekali pokoknya kalau untuk belanja mingguan kayak gini ataupun belanja sayuran itu tergantung moodnya saya aja tapi sih sebenarnya saya lebih suka belanja mingguan karena emang beneran simple banget kalau misalkan mau masak apapun yaudah tinggal nyari-nyari aja di kulkas oke lanjut ya ini saya tuh lagi ngerebus sayurannya untuk sayurannya saya tuh pake apa tuh namanya sayur putih terus saya pake kangkung kacang panjang toge udah gitu aja nah terus saya tambahin tahu untuk tahunya ini lagi saya goreng untuk porsi makannya saya sama pak suami mohon maaf gak saya liatin lah ya nanti temen-temen semua kaget apalagi kan ini posisinya tuh sarapan biasanya kalau misalkan saya tuh lagi makan menu kesukaan saya saya tuh makannya emang agak lumayan banyak apalagi pak suami juga sama aja agak lumayan banyak banget tapi tenang aja saya jarang-jarang kok makan banyak kayak gini kalau misalkan lagi menu kesukaan aja baru saya tuh makannya banyak oke lanjut ini posisinya saya tuh lagi ngambil nasi karena kan nasinya tuh ada di sebelah sana terus dapur saya tuh ada di sebelah sini kalau misalkan masak-masaknya tuh di pagi hari kayak gini beneran deh hawanya tuh masih ada tapi kalau misalkan saya tuh masaknya di siang hari ataupun di malam hari ataupun di sore hari beneran deh saya gak bohong rasanya di dapur tuh kayak sauna ya pasti temen-temen tahu sendiri lah ya kalau misalkan hidup di perumahan tuh kayak gimana sambing kanan sambing kiri belakang rumah itu kan ada rumah semuanya jadi gak ada ventilasinya oke untuk bumbu kacangnya ini lagi saya rebus tapi rebusnya itu emang di teflon jadi biar nanti lebih enak aja dibandingkan dikasih air panas langsung untuk sayuran yang saya rebus itu juga udah mateng jadi ini tinggal saya tiriskan aja terus untuk tahu sama tempenya juga tinggal saya irisin untuk tempenya saya gak pake banyak-banyak karena emang lebih suka pakenya itu tahu nah karena kakak saya tuh masih sekolah Pak Ut sebentar lagi juga mau TK jadi saya tuh bangunnya emang masih slow bangunnya itu masih mengikuti jam subuh kalau misalkan kakak oleh udah mulai SD kemungkinan sih nanti saya bangunnya itu emang agak lebih pagi lagi kemungkinan sih sebelum subuh kebiasaan banget deh videonya udah mulai habis saya mulai bingung mau ngomong apa lagi jadi kalau misalkan temen-temen pengen ada yang ditanyakan boleh banget ya komentar di bawah nanti insya Allah bakal saya jawab nah ngejawabnya itu pas saya lagi debeng kayak gini yang penting pertanyaannya itu sopan insya Allah pasti bakal saya jawab oke mungkin sampai sini aja kali ya video saya semoga temen-temen semua tetap enjoy nontoninya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye-bye pokoknya terima kasih banyak buat temen-temen semua yang udah sering banget nontonin videonya bunda alia sampai sekarang ini bye-bye bye-bye udah habis selamat menikmati selamat menikmati